Halo, ketemu lagi bareng saya Januar tadi di channel saya Kali ini kita ketemu sama Mas Arief Saya berisah lagi kalau dulu pernah kita bahas-bahas soal penergetan ini Kali ini kita mau membahas bukunya yang terbaru ya Buka Mas yang terbaru-baru? Ini blank spot ya? Nah blank spot ini tulisannya Mas Arief yang paling baru, paling grass Cuma yang agak aneh itu, penulisnya ditulis Gandringa Es itu nggak mau Gandringa Es itu? Itu Nama Vena Oh Nama Vena, mas itu apa ya? Di harian baca buku saya itu bukan karena kenal ya Ya? Tulisannya Arief kita baca Tapi benar-benar dia tertarik dengan temanya, memang butuh baca itu Oh gitu? Itu udah lama pakai? Nulis pakai nama Gandringa Es itu, udah 4 buku saya pakai nama Vena 4 buku pakai nama Gandringa Es semua? Itu, Nama Vena berarti zaman SD? Ya mulai nulis buku aja sih pakai nama Vena Saya kira dari zaman itu Pak Sabah Vena Zaman masalah-masalah buku gitu nggak ya? Kalau tulisan-tulisan filmnya, teman kepakaran saya di beli kanan, kita tetap pakai Arief Arief Seferisal, AS itu Arief Seferisal ya? Iya, kalau tulisan-tulisan tentang gerakan Maksiswaan Nah kita pakai Oke, oke Kenapa pilih nama Gandring itu? Bu, Gandring saat saya kan membuat keris ya? Iya, jadi Empu Empu ini kan orang yang mengampu senjata ya? Oh ya Pusaka lah ya, nah hari ini kan senjatanya bukan lagi Keris Bukan lagi keris, senjatanya ilmu pengetahuan Oh Oh Saya di penerbitan Empu penerbitan ya Kita pakai nama Oh ini namanya pakai Gandring ya Ada Selain nales lagi nggak misalnya? Enggak ada Kan? Empu Empu Tante Ular Enggak, 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 enggak Oke mas, Yang ini soal apa sih ceritanya Tia? Apa Isinya soal apa? Ini tentang Ya, aktivisme di era digital ya Ya Instrupsi Jadi seperti di episode yang dulu itu kita pernah cerita Iya Teman-teman aktivis di Ular bikin Gerakan tahun 2014-an ya Pusglora Untuk riset gerakan Post-modern Pustaka Saga Iya Untuk penerbitannya Keresahan-keresahan itu mulai terjawab Di Akhir 2018 Akhir 2018 Jadi mulai muncul teori-teori tentang Disruption Tentang Regile Movement Regility Kemudian Apa Sepikiran-pikirannya Renal Kasali lah Tentang apa Mobilization and Organisasi Organisasi dan Orkestrasi Organisasi dan Orkestrasi Sebegitu lah Nah akhirnya Keresahan yang sudah Sekian tahun Menemukan jawaban Nah kita Menyusun Apa namanya Ehm Ehm Naskah tentang Gerakan di area fisikal Bentuk keresahannya apa sih misalnya Misalkan Ehm Yang pertama kalau ngomong organisasi ini ya Ehm Pola komunikasi Iya Antara aktivis Kalau dulu kita bisa top down Sekarang gak bisa Gak temap Gak temap Karena Anak-anak milenial ini gak bisa disuruh-suruh Gak bisa disuruh-suruh ya Mereka suka tantangan Mereka gak mau Memulai Bergerak dengan tugas yang remeh-remeh Ehm Mereka bisa dibikin Langsung eksplosif Bikin sesuatu yang besar Ehm Ehm Kemudian misalkan Kalau ngomong gerakan kan Kita juga ngomong Kalau bahasa aktivis uang Panhats Panhats Ehm Atau apa ya Ehm Yes Inilah Metode gerakan lah Nah biasanya kan Begini-begini dipikirkan di tingkat pusat Di Jakarta atau gimana gitu lah Iya, iya Kemudian diturunkan ke bawah untuk dihasilkan Nah hari ini kita gak bisa berpacu Mengacu pada yang begitu-begitu Karena Zamannya cepet banget Sudah berubah zamannya ya Sesuatu yang diciptakan hari ini Boleh jadi 3 bulan lagi sudah gak relevan Jadi hari ini kemampuan untuk adaptasi Kemampuan untuk Harus cepet ya? Iya Bisa agile ya Bisa lincah itu penting sekali Nah di buku ini kita bahasin lagi Oh Prosesnya di buku ini berapa lama sih? Ehm Sebetulnya ini ada beberapa kumulan tulisan saya selama 4 tahun Oh 4 tahun Cuma 40%annya kita kerjakan 1 tahun terakhir Oh gitu Itu masih relevan gitu Misalnya ditulis 4 tahun terus di terbagian tahun ini gitu Jadi yang Yang lama itu yang 60% itu ya isinya Tentang keresahan-keresahan ya Keresahan ya Kenapa kalau kita mengalami disruksi dan lain sebagainya Nah sedangkan Yang tentang Metodologi Bagaimana kita harus bergerak dan lain sebagainya Itu yang setahun terakhir kita tulis Oh Jadi ini bukan buku Ini ya Bukan buku pemikiran Ini lebih ke Buku Metode Bagaimana orang bisa bergerak Ehm Jadi orang Harus menemukan formulasinya sendiri-sendiri Ehm Ini cuma ilmu alat sih Jadi lebih ini ya Ehm disebut kayak Tata Tendarin sih nggak sih? Enggak? Ehm Di awal-awal Awal-awal ya Awal-awal ya Ada tentang Apa Keresan-keresan kita dengan perubahan zaman Ehm Di akhir-akhir Nah ini banyak ilmu-ilmu alat yang saya dapatkan dari Beberapa guru Dari beberapa tokoh yang saya temui setahun terakhir Ehm Kesulitannya apa sih waktu nulis buku ini? Apa.. Misalnya kayak yang sebelumnya kan Mas Harip kan nulis juga yang soal Fabel itu ya Oh iya Yang apa.. Memangkan bahasa memberani itu juga Nah Dibandingkan buku sebelumnya Kesulitannya apa kira-kira? Kesulitan.. Kalau dulu kan Ini ya refleksi aja ya Ehm Nah kalau ini kita Ehm Memang Pengen nemukan metode Karena kita nggak pengen cuma Kalau sekedar Sambatan aja kan kan Belumnya genggali gitu Nah kita nyari metode Dan itu Dalam 5 tahun ini kan Nggak ketemu-ketemu Baru setahun terakhir Kebetulan dapat momennya Keterlaluan ada beberapa orang yang Yang Punya metode untuk Untuk memecahkan masalah kita tentang Kita ini beraknya lambat Kalau nggak ngikutin sama Nah itu akhirnya Itu kita tulis Ini sudah terbit ya? Sudah sudah Terbitkan oleh Saga sendiri ya? Kita terbitkan Mas berapa orang terlibat dalam Pembuatan buku ini? Misalnya editor, layout Atau Atau Edition cover Kitar 5 orang lah 5 orang ya? Editornya? Editornya Mbak Anies Dari Jakarta Oh Jakarta Anak-anak pusat Iya 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 Oke 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 Ya itu tadi ngomong-ngomong kita Nanti bungunya sudah bisa dipesan ya? Sudah bisa Bisa dipesan di Saga Cari nomor kotaknya Mas Arif ya Nanti Kalau nggak cari Bisa.. Kalau nggak dapat bisa cek di Facebook atau Instagramnya Oke tadi ngobrol sama kita Sama Mas Arif Sefurisal Soal Bungu terbarunya Blanchpot Menarik untuk dibaca Jangan sampai nggak beli Oke see you Semっぱ Syah Baik